Saudara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang selasa siang mendaftar ke KPU Sumatera Selatan. Saat mendaftar pasangan ini diiringi arak-arakan pendukungnya. Keduanya sekaligus menyerahkan berkas persyaratan yang ditetapkan di peraturan KPU. Persyaratan calon petahana dinyatakan lengkap KPU Sumsel dan dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Pasangan Herman Deru, Ci Ujang diusung empat parpol meliputi Demokrat, Nasdem, Rindo, dan PKS serta dua partai pendukung yakni PBB dan PSI. Berkas telah kami terima dan telah kami terima tanda terimanya dan dinyatakan berkas Herman Deru, Ci Ujang terkab oleh KPU. KPU akan melanjutkan tahapan verifikasi ke masing-masing instansi dan besok kami dijadwalkan untuk periksa kesehatan di RSMH. Ada jurnalis Kompas TV, Reski Oktora, yang akan melaporkan jalannya pendaftaran cagup-cawagup di KPU Sumatera Selatan sepanjang hari ini. Reski, selain Herman Deru, petahana siapa lagi yang akan mendaftar besok? Selamat sore. Selamat sore, saudara. Sesuai dengan cagual dari KPU Sumatera Selatan. Tanggal 29 Agustus nanti akan ada pasangan dari Mawardiahya dan juga Anita Nurihati yang akan melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakilnya ke KPU Sumatera Selatan setelah pada hari ini sudah ada satu pasangan yang mendaftarkan yakni pasangan Herman Deru dan juga Ciu Jang yang tadi dari pantauan kami tiba di KPU Sumatera pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun dalam pendaftaran ini tentunya pasangan ini melampirkan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan KPU yang nantinya ini akan dilakukan verifikasi administrasi. Dari hasil ini nanti KPU Sumatera akan menentukan sah atau tidak sahnya persyaratan yang sudah diajukan oleh pasangan daripada Herman Deru dan juga Ciu Jang. Adapun dalam pendaftaran bakal calon gubernur Sumatera Selatan ini pasangan ini sendiri diusung oleh empat partai politik meliputi partai Demokrat, partai Perindo, partai PKS, dan juga partai Perindo seperti itu. Dan juga ada Nasdem dan juga ada dua lagi partai pendukung yakni partai PBB dan juga ada partai PSI yang dalam hal ini menyatakan dukungannya dalam waktu injury time saat deklarasi Herman Deru dan juga Ciu Jang yang dilaksanakan sebelum pasangan ini tiba di KPU Sumatera Selatan. Nantinya setelah pendaftaran ini, pasangan calon gubernur Sumatera Selatan yakni Herman Deru dan Ciu Jang dijadwalkan ataupun direncanakan akan melakukan mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang pada pukul 7 pagi besok. Reski Oktora melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih Reski.